Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, selamat datang di channel Wangi Ratu Nurjana bersama dengan Kak Wangi Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja Amin Sebelum memasuki materi pelajaran hari ini baiknya kita membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Faditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Wabizidna ilma Farzukna fahma Amin Adapun materi pelajaran kita pada hari ini adalah Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur Yang merupakan pelajaran PAI BEP 3 kelas 8 semester 1 Perlu diingat ini termasuk materi kurikulum merdeka belajar Pengertian amanah Amanah adalah dapat dipercaya Berarti orang yang diberi amanah berarti dia harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab Orang yang menjaga amanah biasanya orang yang bertanggung jawab Sebaliknya Orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab Menjaga amanah itu penting Maka dari itu Mari kita berlatih menjaga amanah Mulai dari hal kecil Seperti contoh bertanggung jawab saat pikir kelas Kalian belajar dan sekolah sungguh-sungguh itu bagian dari menjaga amanah Melaksanakan ibadah sholat juga merupakan bagian dari menjaga amanah dari Allah SWT Dalil tentang amanah terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia Hendaknya kamu menetapkannya dengan adil Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat Berikut ini adalah pembagian amanah Pertama, amanah kepada Allah SWT Amanah yang dimaksudkan disini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia Seperti beribadah Kedua, amanah kepada sesama manusia Yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya Baik dalam bentuk materi ataupun non-materi Bentuk materi ini bisa berupa benda ataupun harta Lalu, untuk non-materi ini bisa berbentuk jabatan Contohnya seperti jabatan ketua kelas Maka amanahnya dia harus bertugas memimpin teman-temannya di kelas Menyampaikan aspirasi teman-temannya kepada guru Membagi tugas kebersihan kelas dan lain-lain Ketiga, amanah kepada diri sendiri Amanah ini yaitu tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri Atas nikmat yang ada dalam diri kita Yang berguna bagi diri kita sendiri Misalnya seperti anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya Nah, contoh pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri Di antaranya yaitu menjaga kesehatan Nah, kesehatan ini adalah amanah yang diberikan Allah SWT Karena kesehatan itu harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat Contohnya ini di masa pandemi COVID-19 yang lalu Misalnya, seseorang yang menjaga amanah kesehatan yang dimilikinya Ia akan selalu melaksanakan 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Pengertian Jujur Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq Yang artinya berkata benar Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin Ucapan dan perbuatan Serta berita dan fakta Dalil tentang jujur Terdapat dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 119 Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanut taqullah Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran Perbuatan yang dilakukan dan informasi yang dikatakan Peserta didik yang jujur Ia akan memiliki sikap yang konsisten antara hati perkataan dan perbuatan Hatinya menghendaki keberhasilan belajar Nah contohnya, dalam penilaian Peserta didik itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur Tidak mencontek dan tidak meminta jawaban kepada temannya Lalu seseorang juga dikatakan jujur apabila ia menyampaikan berita yang benar Tidak hoax Sesuai dengan kenyataan Maka dari itu, sebelum menyampaikan berita Sebaiknya kita cari kebenarannya Lalu setelah terkonfirmasi kebenarannya Bisa kita sampaikan berita tersebut Ikmah dari berperilaku amanah dan jujur Yang pertama, meningkatkan keimanan Kedua, terhindar dari sifat munafik Ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia Dan yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan Mengenai mata pelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, subscribe ya See you next time Daaah